Hai Oke selamat datang kembali di channel ini video kali ini gue akan bermain dismantle lagi dan iya ke ke memang rada membagungkan dalam game ini yang seperti ya ya gue tadi udah selesai nyampe sini dan ini tuh aksep ini tuh gua nyari yang gua udah nyampe dan suruh apa sih namanya suruh cari bagian yang belah suruh cari apa sih bagian-bagian kayak gitu itu apa semuanya gue harus ngebuka gate tapi gadget tersambung sama sinyal-sinyal kayak gini Nah buat harus link relay 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 nah gua tuh harus cari semua link relay itu satu persatu dan gua udah ngebuka link link relay bagian farm dan link relay itu ada beberapa bagian yang pertama farm fishing terus yang di itu apa sih namanya yang ditempel ada nah gua itu pas bagian mau perjalanan membuka link relay siapa namanya si ini nyaman udah selesai tapi ukurannya itu videonya nggak ada hilang lagi enak-enak record videonya korup cuy gue udah nge-record kalau gak salah semenit dua ke 12 menit 9 detik atau 11 11 menit 59 detik kurang lebihnya gitu dan ya itu lumayan membagokan langsung gua upgrade growbar selesai dan ini lumayan bisa ngancurin enggak semuanya sih tapi ya lumayanlah lebih baik daripada yang tadi oke langsung saja gua pencari-cari beberapa material dulu yang disini eh janganlah ini udah dua menit jadi langsung saja perjalanan ke link relay baru gua sudah ngebuka satu dan gua usahain ngebuka yang disana ini dan gua itu harus pergi ke arah jalan raya bawahkah gua jalan raya kah holy shit oh yap 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 benar disini jalan raya adalah langsung saja kesini eh slow 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 eh lumayan ada beri 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 gua baru keluar loh udah dikejar aja nying wow momen yang sangat friendly sangat friendly kepala kau bolong ah nice langsung gua looting ini dulu moga-moga dapet yang Iron bar Oh itu juga bisa diancurin baru tahu ini dapet kayu juga langsung kembali lagi simpan material langsung pergi lagi ke link tower kedua untuk siap untuk dibukanya gua pilih yang link tower ini soalnya lumayan dekat amal link relay benapa gua gua pilih pilih link relay nya disini soalnya lumayan dekat dan ada link tower untuk memudahkan fast travel dan lain-lain yap jadi itu sangat membantu bentar bar masalahannya bukan itu cuy momen momen-momen laknat ininya nih ah udah kena pula eh eh kalau golok udah dapet pemantap cuy waduh hantam dengan golok selesai ayo enggak wanit juga sih tapi ya demiknya lumayan untuk segi golok itu lumayan upgrade dan satu aja patuhs damage cuy oke lanjut nah ping tower sudah kebuka terus radio lah dengerin radio sambil berangkat nah cycle kalau cycle sudah didapet gua pasti bisa motong yang namanya bak karet-karet ban oke langsung gua ke apa sih namanya Oh di sini loh gua harus cari prop atau tali yep tali ya tali Oh gua lupa matiin wipi gua Yap gua lupa matiin wipinya jadi eh biasa tadi ada penampakan WhatsApp ngeliwat ngeliwat itu kalau nggak salah datang ya gua kasih deskripsi lah biasa biasa sebagai orang Sunda Nes ya saling berbagi informasi Sunda Nes siap nah Wipinya gua jalan multi-talent picker face laner multi-talent picker face laner multi-talent 3 opat skill oh lumayan bukan opat itu empat Oke bukan opat bener-bener opat opat itu empat itu dapet baru nah cycle gue butuh cycle tapi butuh kerami ya kerami kita lumayan langka untuk segi apa mula nah disinilah gimana hal yang ngomong gua benci hidup terjadi Oh bukan di sini bukan di sini masih jauh-jauh ternyata masih jauh baguslah gue kira yang dikuburan nanying kalau dikuburan itu susah cok sumpah gua gua gabung masalahnya ada dua yang di ah yang ada dua yang di kemarin gua ngomong jangan kesan jangan dilawan ada dua makhluk begitu bayangkan satu aja sudah membaguskan dan merepotkannya minta ampun ini dikasih dua dikasih jackpot jackpot cashback serakau what the gue belum dapet bandage loh bandage pankiller pankiller memang jauh masih jauh tapi minimal bandage lah bandage itu lumayan buat ngisi yield walaupun ya isi yieldnya DPS bukan DPS HPS yield per second anjay suku kata baru bukan DPS tapi DPS kan untuk damage naf ini fishing Yap link relay link relay fishing kan tadi farm sekarang fishing yang ini kalau aktif link link relay is good bagus ya tadi gua suruh nanem dan gua harus nge-crep nah gini gua harus nge-crep lagi tapi pakenya fishing rod nah gua ini juga belum ke buat angin si bag Yap dua selesai jadi gua butuh berapa tiga kah semua bentar eh dua 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 oke cuma dua biji kawan sepertinya cuma dua biji tapi tidak untuk kali lebih 7 menit Yap betara ya gila mau cari cari kain anjing dulu anjing lumayan mau nge-crep seedbag Oh gua lupa bawa ada momen di sini uh kali getok lumayan sini itu bisa ngasih lihat nah itu gua butuh yang namanya apa sih nonya quad buat bikin seedbag habis di seedbag gua cari material buat misi biarlah buat bikin fishing rod dan habis itu gua selesaiin quest yang main side quest bukan main quest main questnya itu gua spoiler yang disini yaitu ya tarik kesimpulan ajalah main questnya itu gua harus keluar dari pulau terkutuk ini Yap ini pulau the course cross of island yang anjay pakai bahasa Inggris atau pulau terkutuk ini pulau memang luas kayak kota Iya memang kita punya gimana nyinkuk okok bisa disinikah tomat Oh potato nice peti tuh eh potato 5 sama apa lauknya berapa dua biji tujuh lauk itu sama dengan ikan bukan degen degen itu lauk eh gua bawa kesini dah seedbag dari dapat eh iya seedbag didapat langsung oke bisa nge-plan dan ini gak bisa gua harus level 6 siap white kemana lagi gua masa balik lagi anjing jauh lho cok ini juga belum kubuka lagi fast travel supaya ini cukup ini cukup membagungkan Lazy light belum metal skit belum lockpick belum butuhnya kompas bukan kompas link tower tool skit gak bisa itu tuh buat tuh adalah 10 menit 10 menit 15 detik Oke itu udah lebih dari cukup Terima kasih buat yang nonton lebih dari satu detik dan sampai jumpa di video selanjutnya dan part game ini selanjutnya